Intro Dewa United Surabaya akan mengeber persiapan playoff IBL 2022 usai lebaran. Hal itu disampaikan oleh CEO Dewa United Surabaya, Michael Oliver Wellers. Saat ini seluruh pemain dan staff sedang mendapatkan jatah libur. Mereka diberikan kesempatan menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Barulah setelah lebaran para pemain akan dipanggil kembali ke tim. Mereka diagendakan langsung menjalani latihan dan pemulihan kondisi setelah libur selama satu bulan. Persiapan untuk playoff akan kita lakukan setelah lebaran. Kondisi para pemain akan kita cek ulang saat sudah semuanya berkumpul. Pujar pria yang akrab di Sapaoe. Jedah waktu yang dimiliki jelang playoff pun akan dimaksimalkan Dewa United Surabaya. Apalagi anak-anak dewa sudah tahu siapa lawan di playoff IBL 2022 nanti. Dewa United Surabaya bakal menghadapi Prawira Bandung di playoff nanti. Dari hasil pertemuan di musim reguler, anak-anak Dewa United dua kali menelan kekalahan. Kita memang masih punya beberapa PR di tim. Tapi dalam waktu tiga bulan off-season, kita punya waktu yang cukup untuk berbenah, kata Oe. Kita juga sudah tahu lawan di playoff siapa. Jadi kita akan pelajari semuanya kelemahan lawan. Kita akan mempersiapkan tim ini lebih matang lagi menuju playoff tutupnya.